Kisinya juga diciptakan dengan tujuan yang baik, Bapak-Ibu. Termasuk Bapak-Ibu, Saudara, dan saya. Kita diciptakan di dunia ini karena Allah punya tujuan yang baik. Kita ciptakan kita. Dan bahkan kebaikan Allah itu maha. Artinya tidak terbapas. Mas, kemahabaikan Allah itu tidak terbapas. Manusia hanya bisa berbuat baik dalam satu hal. Tapi Allah, dia menurut baik melakukan semua hal, menciptakan semua hal, mengizinkan semua hal termasuk pendirikan. Termasuk sakit-penyakit. Termasuk kebangkutan. Di sana pun Allah tetap maha baik. Ah, mungkin Bapak-Ibu mulai protes dalam hati. Bapak-Ibu tidak salah penjelasan hidria. Masa di tengah-tengah kebangkutan pun Allah tak maha baik. Jangan lupa, Bapak-Ibu. Baca, kisah, ayo. Pasal 1. Ayat 1 sampai dengan 21. Beratakan Tuhan, menjauh segala dosa. Bapak-Ibu mulai protes dalam hati. Jadi, kalau menurut angkanya, sempurna. Karena kenapa? Punya istri, punya 10 anak, 7 latihan lagi, 3 perempuan. Dalam perspektif orang matah. Sempurna hidup. Dan di sisi lain, dia juga pengusaha dan pengunggu konglomra ternama pada jambung. Karena dia punya bisnis dan usaha. Di bidang peternakan, pembimu domba, dan pembimu karyawan ribuan. Tapi dalam hitungan hari, sepuluh anak yang meninggal. Karena mereka senangnya pesta kore di situ. Usaha kambing domba-nya, hari. Balik di titik. Sempurna ribuan karyawannya. Menjauhkan dia. Bahkan istri. Meninggalkan ayu. Serta dia sendiri juga hati terpahang namanya sakit korea. Itu kan sama dengan artinya pembimu kutatkan bapak ini. Tadi di situ. Nah, apa ini? Di mana baik-baiknya, Pak? Tadi yang dijelaskan Pak Tony tadi, justru ketidakbaikan ala itu. Jangan lupa. Baca ayu pasapak dulu. Dia sangat terlihat betul-betul kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan ayu dari titik 0. Tuhan pun kan kembalinya. Keputangannya dipulihkan. Anak-anaknya juga kembali diberikan Tuhan. Usaha kambing domba-nya diberkati Tuhan. Berkali kan dia, Pak? Bahkan ayu pulih sebuah sakitnya kita. Bahkan ayu setelah selesai mengikuti mengikuti proses pendidikan dari Tuhan itu. Dia masih berada di hidup selama ratusan tahun. Bapak-Ibu, malah tetap mahal baik dalam setiap kesulitan, kesusahan, kebangkutan yang mungkin kita alami hari. Bahkan dalam kelahiran kita, Bapak-Ibu, kalau misalkan jembat kita hilang, setelah selama. Dia kerap berpikir, oh, ah, tidak baik. Dosa. Nah, selesai tetap baik. Bapak-Ibu, di mana, Pak? Ini dia pasal nih. Orang masih hilang, kok. Datuk alam-alam baik. Kan ada apa? Bapak-Ibu, setelah hilang. Mereka masih yang setelah itu mau diproses dibentuk oleh Tuhan dan dari jemaah yang milita. Bapak-Ibu, saya tidak hanya menjelaskan konsep ya, tapi sekali lagi juga kita pembinaan sebenarnya. Ini saya berharap nih, kalau tidak dikit, kita harus bersama Tuhan. Karena saya juga ngelang-ngelang nih, Bapak-Ibu, boleh di jemaah, udah bagus, tiba-tiba nanti apa, ada yang dari Yudas, bukan hanya di video sendiri, yang lain pun juga di Yudas juga. Sehingga apa? Setelah hilang. Saya alami di setiap kali buka pelayanan itu. Tapi setelah selalu berpikir, oh, Tuhan yang kau baik. Kan ada maksud dan yang baik dari Tuhan itu sendiri. Ini penting, Bapak-Ibu kita paham. Allah Maha Barat berarti Allah tidak akan pernah rancang menyesal. Itu memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, Bapak-Ibu. Dia selalu mempunyai rencangan yang lebih baik dan lebih indah. Kalau kita berpantau katakan, rencanganmu bukan rencanganmu, rencanganku, jalanmu bukan jalanmu. Kita ini kita bisa kadang-kadang menganggap rencana kita, jalan hidup kita, oh, ikan terbaik. Jangan salah, Bapak-Ibu. Di atas dari pada master plan yang kita buat. Di atas dari master plan yang kita buat. Dantang hidup kita, rencangan kita, pelayanan kita, usaha kita, bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita. Tuhan tetap di atas dari pada semua itu. Bapak-Ibu saya sendiri katakan, Tuhan di sini adalah master di atas segala master dari setiap rencanaan kita. seringkali Tuhan ubah, rencana yang sudah kita susun, Tuhan baik bukan. Tidak seperti yang kita harapkan. Di ujung daripada pembengkokan yang Tuhan lakukan, justru diri-bari. Itu bisa menurut, Daripada master plan atau rencana yang sudah kita lakukan. maka kita pun mengikuti dalamnya Tuhan. Muunnya Tuhan, caranya Tuhan, prosesnya Tuhan, waktunya berdua. Kita membutihkan bahwa Allah maha baik. Ya ke Bustal 17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapak secara terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena bertukar. ayat ini memperjelas buat kita Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktunya kalian baik bersungguh dari Allah. Karena Allah itu maha baik. Bahkan Allah yang maha baik menjadi standar, menjadi ukuran bagi kita untuk melakukan yang terbaik selama kita hidup di diri. Dalam pekerjaan, dalam disipan juga dalam pelayanan Bapak harus yang terbaik. Karena Allah kita sudah memberikan hidup yang terbaik buat kita. Apa maka yang diberikan buat kita Bapak? Satu, kita harus percaya bahwa tidak tidak ada rancangan jahat. Tidak ada rancangan jahat dari Tuhan untuk kita jelani, untuk kita hadapi, untuk kita lakukan diadak. Bahkan orang jahat bisa merancangkan negatif yang negatif buat kita. Tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi rancangan yang tidak untuk menatangkan kebaikan buat kita. Karena kucingnya, percaya total kepada Tuhan. Jadi contoh, yang bisa kita lakukan dalam memahami dan maknai bahwa Allah yang kebaikan kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti yang Allah lakukan. Karena kita sendiri saja diciptakan seturuh dengan gambar dan rumah Allah. Itu artinya apa? Bentuk komplit dari kemahal baik dan Allah terhadap kita. Minat itu tidak diciptakan seturuh dengan gambar dan rupanya hanya cuma kita saja. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih alat Yesus Kristus. Perkerjaan usaha yang Tuhan suruhkan kita lakukan mari selalu kita pakai standar yang terbaik. Untuk itulah harus ingatkan jika lain mau makan minum melakukan segala satunya lakukan semuanya untuk Tuhan yang terbaik. Jadi bukan asal-asal ya. Maka sebenarnya harap begini Bapak Ibu saya berharap juga kita budaya ini dengan hanya segera asal-asalan. Ya contoh hanya di awal tidak tentu tapi nanti tiba-tiba pertengahan hilang gitu lalu. Saya harus kerasakan kepada Bapak Ibu hanya Bapak Ibu yang mengisi link absen yang saya anggap hadir. Kalau Bapak Ibu hanya muncul di awal hilang tetap jalan maaf saja saya anggap Bapak Ibu tidak hadir. Hanya yang sampai mengisi link absen sama 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 karena kenapa? Kita telah memberikan nafas yang terbaik buat kita hidup yang terbaik buat kita maka dengan bikin apa? Kita juga belajar hal juga dengan motivasi untuk apa? Dilakukannya baik itu Bapak Ibu Sampo Saya tidak pernah mengajar Bapak Ibu asal-asal Bapak Ibu